Orang yang merdeka itu para hadirin adalah orang yang sudah di dalam hatinya tujuannya Allah Yang dipandang Allah Tapi kalau kita masih mandangnya ke makhluk berarti kita masih orang terjajah Kan gitu Kayak misalnya kita ketemu orang Wah ini orang rada kaya nih ya kita openin dikit lah Ini orang rada susih nih Aduh kita tinggalin aja deh Nah itu kan dia masih terjajah dengan manusia Kalau dia sudah yang dia lihat ini yang dia pandang artinya ridha Allah Mau susah kek, mau senang kek, kagak ada urusan Emang dia kagak ngarep dari hartanya nih orang Dia berlaku baik tetap baik-baik aja yang penting dia dapat kebaikan dari siapa? Dari Allah SWT Yang butamu juga begitu Kalau orang yang masih terjajah Ada tamu Bosnya sendiri Wah heboh dah Warung padang udah tutup disuruh buka Warung padang udah tutup kagak mau tau buka Ini bos aneh nih Gimana kayak caranya, bayar berapa aja deh Eh begitu orang susah yang datang Ente mau ngapain kemari Nggak ada kerjaan ente Karena mau istirahat Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah merahmatin Kita nggak tau tuh manusia bener apa kagak tuh Bisa jadi mereka Atau minimal Itu manusia bisa nyampe ke rumah kita Takdir siapa ya? Dia ketemu kita Takdir siapa ya? Allah Kalau dia sengajain datang Allah bilang nggak ketemu kita Nggak ketemu Kalau yang kita alihkan Bukan alihkan Kita Fokuskan Hanya kepada Allah Nggak berani kita Macem-macem Jadi Orang yang merdeka itu Orang yang merdeka itu Orang yang tujuannya Allah dan Rasulnya Itulah para nabi diutus Untuk memerdekakan umat Dari kebodohan Memerdekakan umat Dari penjara dunia Caranya gimana? Para nabi dan rasul Mengajak kita semua Untuk berniat hidup Karena Allah Inna salati Manusuki Memahyaya Memahyati Lillah Rabbil Alamin Salatku Ibadahku Hidupku Matiku Untuk Allah Semoga Allah berikan kita kekuatan Dalam niat yang baik dan suci Amin Amin Ya Rabban Alamin Para hadirin Rahimahkumullah Itulah kaum ansar Dia ngasih kaum hajirin Sama sekali Nggak minta dibalas Hatinya pun Nggak ada keinginan Coba Coba kalau bukan kaum ansar Itu orang Nggak tahu diri Itu Ente tahu nggak Selama ini Yang ngasih dia Siapa itu Yang ngasih ke rumahnya Siapa itu Beras itu Tiap bulan Aneh 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 sebenarnya Nggak mau kasih tahu Nih kayak gini-gini Cuman orang Nggak tahu diri sih Ada nggak yang disini Begitu kira-kira Mana dia orang Kan gitu Begitu Tapi kalau dia Karena Allah Terserah Kadang-kadang Suka diuji Biasanya barokahnya Lebih besar Kita baik Sama orang Tapi dia Ngejelekin kita Kemana-mana Terutama apa Yang hubungan Family Paman Keponakan Misanan Wah itu tuh Suka ada yang nguji tuh Suka ada yang nguji tuh Ente udah baik Sama dia Ente kasih bulanan Sama dia Tapi dia ngomong Malang-malang Nggak peduli Dia sama Dia kayak-kayak sendiri Aneh minta duit Nggak pernah kasih Padahal Ente sering kasih Tapi pada Pada umumnya Kita nggak kuah Ujung-ujungnya Kalaupun kita Kita nggak marah Kita klarifikasi Itu orang yang Ngasih kabar Eh pulang Ente bener Katanya nggak pernah ngasih Sama paman ente Waduh Aneh sih Aneh sebenernya Nggak mau bongkar Nih gini-gini Aneh tiap bulan Aneh ngasih Kalau bukan Aneh Siapa coba Kalahkan kita Kalahkan kita Tapi kalau orang Yang karena Allah Udah tenang aja Ya insya Allah Nanti anak Lebih perhatian lagi Mampu nggak tuh Begitu tuh Tidak Saward Tidak But